bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum semuanya di video kali ini saya membuat seblak yang super pedas yang lagi viral banget teman-teman udah pada cobain belum? kalau belum yuk intip resepnya kita buat sama-sama tapi sebelumnya jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya juga tonton terus video ini sampai selesai nah pertama disini saya sudah didihkan air secukupnya jika airnya sudah mendidih kita masukkan 200-250 50 gram kerupuk saya menggunakan kerupuk keriting seperti ini kita rebus kerupuknya ini sampai empuk nah jika dirasa kerupuknya ini sudah empuk boleh kita matikan api kompor dan kita tiriskan selanjutnya kita akan uleg 3 ruas kencur 5 siung bawang putih 15 buah cabai rawit merah dan 20 buah cabai rawit hijau boleh ditambah atau dikurangi cabainya sesuai selera setelah itu tambahkan setengah sendok teh garam dan setengah sendok teh kaldu jamur atau penyedap ini untuk garam dan kaldu jamurnya boleh juga dikurang atau ditambahin sesuai selera ya kita uleg semua bahannya ini untuk teksturnya bisa disesuaikan dengan selera nah kalau saya teksturnya seperti ini sudah cukup kalau teman-teman mau lebih halus lagi boleh banget ya tapi saya lebih suka ini masih ada kepingan cabainya nah selanjutnya kita simpulkan ke tengah cabainya di tahap ini boleh ditambahkan irisen daun bawang jika teman-teman suka ya ini untuk daun bawangnya saya skip lanjut kita panaskan secukupnya minyak di wajan nah jika minyaknya sudah panas ini minyak panasnya ini akan langsung kita siram ke ulekan cabai tadi tuh hati-hati karena ini minyaknya benar-benar masih panas ya ini kita siram secukupnya aduk hingga rata hingga cabainya terbaluri dengan minyak nah jika sudah langsung saja kita masukkan kerupuk yang sudah kita rebus tadi ini kerupuknya sudah saya tiriskan dan agak lengket ya ini tapi jangan khawatir nanti setelah dicampur dengan cabai atau sambalnya dia akan terpisah nih kita campurkan kita aduk hingga rata hingga kerupuknya terbaluri rata dengan sambalnya masya Allah gimana teman-teman ngiler gak liatnya ini kalau menurut saya rasanya pas banget ya pedesnya itu nampol rasa asinnya dan gurih penyedapnya itu pas banget buat teman-teman pencinta pedas wajib banget cobain ini nah ini penampakan seblaknya yang lebih deket gimana bikin ngiler banget kan pokoknya teman-teman pencinta pedas wajib banget cobain ini insya Allah bakal bikin nagih bisa juga jadi tambahan ide jualan teman-teman ya oke terima kasih sudah menonton selamat mencoba di rumah ya semoga resep ini bermanfaat buat teman-teman yang belum subscribe jangan lupa subscribe dan kalau kalian suka video ini jangan lupa like share dan komen dan nyalakan notifikasi loncengnya juga biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami saya mohon maaf jika ada salah kata wassalamualaikum wr. wb